Isa berkata, ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salama, aku sangat sedih karena banyak orang yang menyebut kecantikan Ummu Salama di Ummu Salama ini meskipun canda anaknya banyak, tapi cantik aku pun mendekatinya untuk bisa melihatnya setelah aku melihatnya, maka Isa mengatakan, demi Allah dia jauh lebih cantik dan lebih indah daripada yang aku bayangkan selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT Allah berikan kita umur panjang dan Allah berikan kesempatan kita umur-umur bersama mengkaji si roh nagawiyah semoga ini merupakan bagian cinta kita kepada Nabi kita SAW salah satunya adalah dengan mencintai sahabat-sahabatnya, mencintai istri-istrinya dan bagaimana kita mungkin cinta kalau tidak mengenalnya maka salah satu cara mencintai itu adalah dengan mengenal lebih dalam sebagaimana kita mencintai istri kita tidak akan cinta itu utuh dan sempurna kecuali dengan mendalami dan memahami apa yang menjadi karakter dan sifat-sifatnya sehingga kita bisa memaafkan, kita bisa memaklumi hal-hal yang terjadi dalam kejalanan hidup kita Bapak dan Ibu yang diurahmatullahi wabarakatuh kemarin kita telah membahas terkait dengan istri-istri Rasulullah jumlahnya ada berapa Pak? 11 11 11 dan kita sudah masuk ke yang keempat kemarin pertama adalah Fadija Sauda Aisyah kemudian Khafah nah sekarang yang kelima yang kelima adalah Zainab bintu Khuzaimah r.a Zainab bintu Khuzaimah r.a ini Zainab ada dua nanti Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Ajakhsh ayahnya adalah Khuzaimah bin Harid bin Abdullah ibunya namanya Hindun bintu Auf bintu Zuhair Khadifillah Bapak dan Ibu yang diurahmatullahi wabarakatuh Hindun bintu Auf bintu Zuhair ini ibu yang memiliki menantu yang mulia bagaimana tidak menantunya itu Rasulullah Abu Bakar Ja'far Ali Hamzah bin Abdul Mugalef dan Abbas bin Abdul Mugalef jadi menantunya itu luar biasa nah kok bisa kan gitu ya yang jelas anaknya banyak lah kalau anaknya sedikit dua nggak mungkin menantunya banyak kan gitu nah berarti ini menantunya banyak jadi menantunya yang pertama adalah Zainab yang nanti cerai kemudian dinikahi kemudian dinikahi oleh Rasulullah s.a.w.w. Bapak dan Ibu yang berhormati Allah beliau bergerak Ummu Al Masakin ibunya orang-orang miskin karena beliau ini sangat dermawal sangat suka memberi karena itu maka dan sangat dekat dengan orang-orang miskin maka disebut dengan Ummu Al Masakin sebelumnya beliau bersuami Abdullah bin Cahsh kemudian Abdullah meninggal dalam Prahufud di tahun keempat Hijriah Rasulullah s.a.w. menikahinya jadi Bapak dan Ibu yang dirahmat Allah s.w.t. di Prahufud diantara 70 sahabat yang syahid dalam Prahufud itu adalah Abdullah bin Cahshnah Abdullah bin Cahshnah ini istrinya yaitu adalah Zainab ketika ditinggal mati oleh Abdullah bin Cahsh maka Rasulullah ingin menolongnya salah satunya adalah dengan cara menikahinya nah tetapi pernikahan ini tidak berlangsung lama hanya berlangsung sekitar 3 bulan saja Zainab kemudian menuju Rahmatullah akhirnya meninggal dunia di bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah Rasulullah s.a.w. mensolatinya mensolati denajahnya dan beliau dimakamkan di Bakti dimakamkan di Bakti di kuburan Bakti kemudian Bapak dan Ibu yang berahmat Allah yang berikutnya itu adalah Ummu Salamah namanya adalah Hindul bintu Adi Umayyah wajah ayahnya Abu Umayyah adalah Udaifah bin Al-Muhira seorang pemuka kures ibunya bernama Atika bintu Amir bin Rabi'ah Ummu Salamah sebelumnya menjadi istri dari Abu Salamah bersama Abu Salamah beliau memiliki beberapa orang anak beberapa anak pada tahun keempat Hijriah kesedihan melanda keluarganya Abu Salamah sang suami tercinta meninggal dunia Bapak dan Ibu yang berahmatullah s.w.t. ketika Abu Salamah ini meninggal maka Ummu Salamah ini sangat sedih bagaimana tidak sedih pelahan jiwanya dan sebarang nafasnya telah hilang bersama meninggalnya Abu Salamah maka Ummu Salamah ini satu hari datang di datang di pemakaman ketika datang di pemakaman kemudian ia menangis sedih ia ingin mengungkapkan kesedihannya dengan datang di kuburan dan kemudian menangis kemudian ketika menangis itu maka ditegur oleh Rasulullah s.w.t. cukup jangan diteruskan menangis maka ketika itu tanpa melihat Ummu Salamah kemudian mengatakan letubali biangri engkau tidak tahu bagaimana kondisi hatiku hatiku sedih kamu enak saja mengatakan cukup nah apa melihat itu siapa yang mengatakan nah ketika itu kemudian Rasulullah s.w.t. mengatakan sesungguhnya kalau bersahabat dan engkau katakan inna lillahi wa inna ilahi roji'ul kemudian Allah s.w.t. tambahkan Allahumma jurnifi musibati wakhlifli khairun minha maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik nah tapi Ummu Salamah tetap dengan kesetiaannya dia tidak melihat Rasulullah akhirnya ketika diberitahu oleh orang-orang yang hadir saat itu wahai Ummu Salamah sesungguhnya yang mengatakan tadi itu adalah Rasulullah kemudian ketika tahu bahwasannya Rasulullah yang mengatakan itu maka kemudian Ummu Salamah kemudian mendatangi Rasulullah dan mohon minta maaf maaf ya Rasulullah saya tidak tahu kalau itu adalah engkau yang menyatakan kemudian dipraktekkan oleh Ummu Salamah dengan beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilahi roji'ur Allahumma jurni fi musibati Ya Allah jurni berilah pahala atas musibat yang menimpaku wakhlifli khairan minda dan gantilah aku dengan yang lebih baik kemudian Ummu Salamah berdoa dengan doa itu maka kemudian ketika masa iddahnya habis datanglah lamaran dari Rasulullah SAW siapakah yang lebih baik daripada Rasulullah nah ini sekaligus prakteknya ya inna lillahi wa inna ilahi roji'ur jadi kalau na'udhubillah ya sepeda antum hilang motor antum hilang inna lillahi wa inna ilahi roji'ur Allahumma jurni fi musibati wakhlifli khairan minda Ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku wakhlifli dan gantilah untukku khairan minda dengan yang lebih baik nah jadi kalau bid ganti vario kan gitu nah kalau yakin bahan jenengan gitu nah apakah kredit orang-orang pahala ganti kan gitu nah ini nah ketika sudah menikah Bapak dan Ibu yang berahmat Allah s.w.t Aisyah berkata ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah aku sangat sedih karena banyak orang yang menyebut pecantikan Ummu Salamah di Ummu Salamah ini meskipun jangga anaknya banyak tapi cantik aku pun mendekatinya untuk bisa melihatnya setelah aku melihatnya maka Aisyah mengatakan demi Allah dia jauh lebih cantik dan lebih indah daripada yang aku bayangkan nah ini aku pun menceritakannya kepada Hafsah Hafsah ini satu game dengan Aisyah nah maka Hafsah kemudian mereka mengatakan tidak perlu cemas demi Allah itu hanya karena bawaan cemburu ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah nah Ummu Salamah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah banyak meriwatkan hadis dan termasuk istri Nabi yang paling terakhir meninggalnya istri Nabi diantara 11 istri Nabi yang paling akhir meninggalnya adalah Ummu Salamah ketika dalam perang ke Daibiyah termasuk salah satu yang mendapatkan undian untuk bisa menemani Rasulullah jadi Rasulullah itu kalau mau perang itu mengumpulkan kertas gitu ya kemudian diundi ini siapa yang keluar namanya dia yang diajak nah jadi kalau dalam perang Bani Musolik itu mengajak Aisyah kalau dalam perang Hudaibiyah yang diajak itu adalah Ummu Salamah Bapak dan Ibu yang beratmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam perang Hudaibiyah kemudian diputuskan bahwasannya kita tidak jadi umroh nah tidak jadi umroh karena itu umat Islam harus menyembelik sembelihannya dan kita akan umroh tahun depan sahabat-sahabat kemudian enggan mentaati perintah Nabi mereka disuruh menyembelih kontanya tidak mau mereka disuruh mencukur rambutnya tidak mau kenapa karena ada rasa bahwasannya Rasulullah menjanjikan kita akan umroh nah tapi ternyata ada kesepakatan bahwasannya dengan orang-orang Tures tahun ini kesepakatannya tidak boleh umroh dan umrohnya tahun depan nah ketika itu Rasulullah bingung ini sahabat-sahabat kok mulai gak taatin nah akhirnya Rasulullah masuk tendanya Ummu Salamat dan kemudian Ummu Salam mengatakan Ibda' binafsik Ibda' binafsik mulailah dengan dirimu cukur rambutmu sembelih launtamu nah maka kemudian Rasulullah rasulullah dicukur rambutnya kemudian menyembelih ontanya hadiyunya nah ketika mereka melihat rasulullah cukur dan rasulullah juga menyembelih maka sahabat-sahabat kemudian semuanya perebut sampai kemudian ada yang luka gara-gara ingin cepat-cepatan nyembelih ontanya ini Ibda' binafsik mulailah dengan dirimu nah beliau meriwakan sekitar 13 hadis yang terdapat dalam sahih bukhari dan muslim beliau wapak tahun ke-59 hijriah dan ada yang melatakan pada tahun 69 hijriah di usia 84 tahun istri Rasulullah s.w.t. yang paling terakhir meninggalnya itu adalah kumuh salamah dan jenazahnya dimakamkan di batik tapi enggak ada tulisannya di sana itu kalau jenazah antum ke batik enggak ada tulisannya kumuh salamah enggak ada cari-cari enggak ada nah tapi kalau wali ini ada enggak ada pakir segitu luar cari-cari ada beberapa yang dijaga cuma batu-batu saja enggak ada tulisannya kumuh salamah enggak ada tulisannya Aisyah enggak ada tulisannya Zainab enggak ada nah bapak dan ibu yang berat madallah istri Rasulullah yang dituju adalah Zainab bintu Jahas bin Romba prahiyallahu anha beliau adalah masih kerabat Rasulullah bahkan beliau adalah sepupu Rasulullah sepupu Rasulullah jadi Abdullah ayahnya Rasulullah punya saudari perempuan namanya Umayimah Umayimah ini punya anak namanya Zainab nah perhatikan sepupu nah Umayimah binti Abdul Makhbalif adalah saudari dari ayah Nabi yaitu Abdullah sehingga Zainab adalah sepupu Rasulullah SAW bahwa menikah dengan sepupu itu boleh menikah dengan sepupu boleh tapi menikah dengan yang lebih jauh secara nasab dan tempat itu jauh lebih baik itu jauh lebih lebih baik nah Zainab menikah dengan anak angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harifah Dulu sebelum adanya syariat Islam ada hukum Tabani Tabani itu angkat anak angkat anak nah Zaid ini dulu Buddha kemudian dimerdekakan diangkat anak oleh Rasulullah dan disebutkan Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad nah sampai kemudian turunlah syariat turunlah syariat yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh kemudian menisbahkan anak orang kepada dirinya meskipun itu anak angkatnya maka lebih baik tetap disebut Zaid bin Harifah nah Bapak dan Ibu yang berahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Zaid menikah dengan Zainab ini banyak kejadian ya yang kemudian menyebabkan hubungan rumah tangga Zaid dan Zainab ini tidak berlangsung lama akhirnya akhirnya kemudian Zaid menceraikan istrinya yaitu Zainab nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dahulu yang namanya anak angkat ya seperti anak sendiri maka tidak boleh kemudian seorang ayah menikah dengan istri mantan anak angkat nah Allah ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya anak angkat itu tidak ada hubungan darah maka tidak boleh menjadi walinya dan tidak boleh hubungan-hubungan yang lainnya juga sama dengan orang lain itu kecuali sudah dimahromkan sudah dimahromkan gimana cara mahrumnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kalau masih kecil nah maka disusui dengan gitu oleh ibu angkatnya maka menjadi ibu susuan menjadi ibu susuan itu menjadi mahrum nah kalau gimana kalau sudah besar ya anak angkat sudah 15 tahun kan sudah 16 tahun nah ada satu kejadian dalam tafsir disebutkan bahwasanya ada satu kondisi di satu keluarga di rumah itu hanya ada ayah ibu dan anak angkat dan angkatnya sudah dewasa nah ketika turun ayat mahrum oh ini bukan mahrum terus gimana kan gak mungkin ketika ayahnya ini pergi bekerja di rumah hanya ada anak angkat dengan ibunya nah maka dalam kondisi yang seperti itu Allah itu kemudian si ibu itu disuruh meres meres kemudian setelah itu disuruh minum anak angkatnya ini supaya menjadi anak susuat setelah itu tidak bisa tapi ini kondisi khusus ya kondisi khusus nah ini bisa nah bapak dan ibu yang ingin menegaskan bahwasanya anak angkat itu seperti orang lain dalam hubungan nasab karena itu mantan anak angkat itu gak ada apa-apa maka kemudian Allah menikahkan Nabi dengan Zainab untuk menjelaskan kepada umat ini bahwasanya mantan anak angkat yang seperti orang lain mantan anak angkat seperti orang lain nah bapak dan ibu yang di rahmat di Allah karena itu bapak dan ibu yang di rahmat di Allah setelah Zainab menceraikan Zainab Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan Zainab dengan Rasulullah dari atas tujuh lapisan langit dan Allah menurunkan ayat salam maka tak kalah Zaid telah mengakhiri keperluannya maksudnya menceraikan istrinya maka kami kawinkan kamu Nabi Muhammad dengan dia jadi subhanallah ini langsung dinekahkan oleh Allah kalau biasanya orang dinekahkan oleh walinya ini dinekahkan Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara kelebihan daripada Zainab dan ini yang dibanggakan di depan istri-istri yang lain itu Aisyah kalau kamu itu nikah dengan Nabi karena kamu perawan kamu dinikahkan oleh orang suahmu aku itu dinikahkan oleh Allah jadi saling ini ya jadi meskipun istri-istri Rasulullah tapi itu juga tetap manusia jadi ada saling menyebutkan kelebihan ada saling kemudian ketika tidak suka kemudian mengatakan sesuatu dengan yang lain kayak Sofia itu dikata kamu anak orang Yahudi memang karena bapaknya orang Yahudi nah jadi seperti itu nah makanya dalam Riyad Bukhari dikatakan Zawwajakunna ahalipunna wazawwajan yallahu minfaw isam isamawa kalian dinikahkan oleh orang tua kalian sementara aku dinikahkan Allah dari atas 7 lahir insyaallah nah ini nah beliau Riyad Bukhari meninggal dunia pada tahun 20 hijriah dan dimakamkan di pekuburan tapi Zainab Riyad Bukhari adalah istri Nabi yang paling awal meninggal dunia setelah Nabi jadi setelah Nabi istri yang meninggal setelahnya itu adalah Zainab bin Jax Bapak dan Ibu yang dari mati Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sebelum meninggal Rasulullah mengarahkan begini asra'ukunna lihaqan bi adwalukunna ya kan yang paling cepat meninggalnya dan yang paling cepat ketemu aku setelah aku meninggal itu adalah adwalukunna ya kan yang paling panjang tangannya nah ini panjang tangan kalau istilah kita kan gak bagus ini mas tapi dalam bahasa Arab panjang tangan itu bagus nah ketika kita pahami sebuah hadis berdasarkan roh-roh hadis letter lah maka kemudian istri-istri Nabi itu ngukur ngukur maka yang paling bahagia itu saudah saudah itu paling tinggi paling panjang tangannya oh nanti aku yang paling pertama setelah Nabi wafat maka aku ya menyusul pertama tapi ternyata bapak dan ibu yang dirahimati Allah setelah Nabi meninggal yang pertama kali itu adalah Zainal maka kemudian Aisyah baru faham yang paling panjang tangannya itu adalah Zainal karena beliau yang sering bekerja dengan tangannya sendiri dan banyak sedekah dengan tangannya nah ini bapak dan ibu yang dirahimati Allah at walubun nayaden itu adalah yang paling banyak sedekah maka istilah itu harus dikembalikan kepada sumbernya nah istilah panjang tangan ini gak bagus tidak sempat tidak tapi kalau dalam arah panjang tangan itu bagus saya gak ngerti yang dulu yang mana kan gitu nah tapi intinya bahwa misalnya panjang tangan itu dalam bahasa Arab atau dalam istilah Arab itu bagus nah bapak dan ibu yang dirahimati Allah s.w.t saya Nabi ini orang punya perhatian sekali ada apa-apa diberikan kepada orang lain ada punya makanan ingin diberikan kepada Rasulullah meskipun Rasulullah tidak di rumahnya Rasulullah mungkin di rumah istri yang lain nah bapak dan ibu yang dirahimati Allah ketika Nabi berada di rumahnya Aisyah Zainab ini mengirimkan makanan untuk Nabi s.w.t maka dalam riwayat sahih disebutkan Rasulullah Rasulullah sudah berada di antara istri-istrinya perawi tidak mengatakan secara fulgar karena ini terkait dengan keburukan maka indah nisaihi di sebagian istrinya maksudnya adalah Aisyah Maka aku mengirimkan Maka salah seorang Ummahatul Mu'minin yaitu Zainab mengirimkan makanan lewat pembantunya dengan sebuah piring yang di atasnya ada makanan ketika sampai di rumah pada Rasulullah itu banyak tamu Rasulullah banyak tamu mendeng-deng pintu siapa? ini ada kiriman dari Zainab Aisyah maju ditampil dipukul tangannya akhirnya piringnya jatuh pecah nah maka pecahlah piring itu kemudian diambil sama Nabi dikumpulkan kemudian diberikan kepada kamu yang hampir saat itu kemudian pembangunnya tadi tunggu sebentar Aisyah kamu sudah mencapkan piring ganti piringnya kemudian setelah diganti 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 dengan piring yang baru kemudian 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 diganti dan kemudian diizinkan untuk balik nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah ini Ibunda Aisyah nah ketika itu bagaimana sikap Nabi Rasulullah berada sama tamunya apakah Rasulullah marah tidak Rasulullah yang menatakan diizinkan 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 sangat dewasa sekali tidak kemudian marah dan nah ini karena itu maka beliau meletakkan makanan diatasnya lalu beliau perintahkan ayo makan kalian Rasulullah menahan piring tersebut hingga selesai piring yang baru diserahkan lantas lantas piring yang pecah ditahan dan diberikan kepada Aisyah nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah s.w.t sa'idah dari kisah ini siapa yang merusak barang seorang hendalah ia memberikan ganti rugi jika ada barang yang semisal maka diganti yang semisal jika tidak ada maka diganti yang senilai kemudian yang kedua bolehnya istri yang satu mengirim makanan atau minuman kepada suaminya yang sedang berada pada istri yang lain tapi ini kayaknya belum bisa kita praktekan ini dan itu bukan berarti suami lebih condong pada salah satu istrinya kemudian yang ketiga cemburu pada wanita itu adalah hal yang lumrah tetapi tidak boleh berlebihan ini untuk menunjukkan manusia wanita kan nabi s.w.t tetap berakhlak mulia walau istri beliau cemburu seperti itu hanya mengatakan ibu kalian sedang cemburu cara mengatasi wanita yang cemburu seperti Aisyah adalah membiarkan saja tanpa memberi sanksi karena saat cemburu akal perempuan sedang tertutup dengan emosinya begitu nah bapak dan ibu yang dirahmati Allah berikutnya adalah cuwairiyah bintu al-harith r.a. sebelum masuk islam namanya adalah barroh walaikum orang yang melakukan kebaikan nah kemudian atas perintah nabi maka namanya diubah menjadi cuwairiyah cuwairiyah itu nama bagus nama yang diberikan oleh rasulullah dari kata jariyah jariyah itu buddha perempuan ikut apa namanya sirot paswir menjadi cuwairiyah seperti Usman Usaimin jundiyun junaidi nah seperti itu dan selanjutnya nah jadi jundi itu tentara junaidi tentara kecil beliau wanita yang istimewa di kelompok Yahudi Bani Mustalik putri pemimpin Yahudi Bani Mustalik namanya Harith bin Adi Wirad di kampung Bani Mustalik cuwairiyah menjadi istri Musafiq bin Sofwa Pemimpin Yahudi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Bani Mustalik pada tahun kelima hijriah dari peristiwa ini banyak hukum yang muncul dari berat Bani Mustalik ya termasuk hadithul ifqi ini adalah pasca berat Bani Mustalik nah dia merupakan tawaran peran pada Bani Mustalik dan masuk dalam bagian hunimah hunimahnya Sa'dib bin Qais R.A. R.A. Sa'dib bin Qais membebaskannya dengan syarat dia membayar sejumlah uang jadi ketika karena yang menangkapnya itu adalah Sa'dib bin Qais maka yang berhak itu adalah Sa'dib bin Qais tapi ketika itu cuairiyah ini datang menghadap Rasulullah Ya Rasulullah saya gak tau ngomongnya Muhammad atau Ya Rasulullah tapi yang jelas datang tapi kemudian ingin untuk dibantu untuk melunasi pembiayaan atau pembebasan atas penebusan dirinya nah beliau menerima permohonan ini dan beliau menikahinya dengan mahar pembebasan dirinya dari status buddha jadi dibayar ke Sa'dib bin Qais nah kemudian setelah itu dinikahi oleh Rasulullah nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah juwayi ini wanita yang taroka kenapa? karena dengan Rasulullah menikahi juwayi Riyah maka sahabat-sahabat juga membebaskan tawanan-tawanan dari perang banyu mustolik kenapa? karena masa paman-paman juwayi Riyah semuanya tawanan nah ini sahabat membebaskan tawanan dari banyu mustolik setelah mengetahui Rasulullah SAW menikah dengan juwayi Riyah banyak sahabat yang membebaskan tawanannya dari banyu mustolik sebagai bentuk penghormatan untuk semua ipar Rasulullah SAW karena peristiwa ini maka juwayi Riyah dianggap wanita yang perkah bagi kaumnya beliau hidup hingga khilafah Muawiyah dan meninggal di Madinah pada tahun 56 Hijri yang berikutnya adalah Ummu Habibah Bintu Abi Sufyan R.A. namanya adalah Romlah jadi Ummu Habibah itu gelar namanya adalah Romlah Bintu Abi Sufyan al-Sakhri al-Habbi al-Qurishi al-Umawi ada yang mengatakan namanya adalah Hindun sebelum menikah dengan Rasulullah beliau menikah dengan Ubaidillah bin Jahas jadi namanya mirip-mirip ya Ubaidillah bin Jahas bersama Ubaidillah beliau di karunia seorang putri bernama Habibah bersama suaminya dan anaknya Ummu Habibah hijra ke negeri Habashah untuk mendapatkan jaminan keamanan karena tekanan suku Quresh sampai di Habibah eh sampai di Habashah suaminya meninggal coba bagaimana sedihnya jadi dalam rangka mengamankan akhidat yang ada dalam hatinya orang ini hijrah ke Habashah ke Etopiah ketika di Etopiah suaminya meninggal nah karena itu maka Rasulullah mendengar itu Rasulullah sedih dan kemudian Rasulullah ingin eh menolong janda ini Ummu Habibah dengan cara menikahinya menikahinya Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengannya dan beliau menutus Khalid bin Said sebagai wakil beliau Najasyi memberikan mahar untuknya sebesar 400 dinar 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 itu dua juta setengah pak sekarang satu dinar dua juta setengah berarti empat ratus berapa? eh empat ratus dinar satu N ya nah oke setelah beberapa tahun di Habashah Raja soleh ini memulakan Ummu Habibah ke Madinah dan ditemani surah bil nah ini berarti nikah dengan cara perwakilan itu boleh jadi Rasulullah masih di Madinah sementara istrinya Ummu Habibah masih di Etopia dan diserahkan mangarnya kemudian wakilnya eh dan sudah terjadi ini proses akan nikah gitu apalagi sekarang nikah lewat telpon apalagi kejokolan gitu ya saya nikahkan kamu dengan anak saya eh orang-orang dijawab kan gitu ya dulu saja nggak ada itu boleh gitu apalagi nah itu boleh oke nah beliau tinggal bersama suaminya Nabi Muhammad SAW pada tahun ketujuh hijriah di usia 36 tahun bapak dan ibu yang dari umat ya Allah jadi nikah dulu baru setelah pulang dengan pulang dari habasa dari Etopia baru kemudian bersama Rasulullah Ummu Habibah kemudian meninggal di Madinah pada tahun 44 hijriah di masa khalifat Muawiyah radiyallahu an-muma ajma'in nah ini Ummu Habibah Ummu Habibah ini anaknya aku Sofiyah nah jadi anaknya istrinya Abu Sofiyah Abu Sofiyah adalah musuhnya dan Abu Sofiyah Masa Islam Faktus Maska Faktus Maka nah ini Sofiyah jadi keturunan Nabi Harun ibunya namanya Badrah bin Samuel sebelum masuk islam Sofiyah menikah dengan Salam bin Masqar seorang ahli berbudah dan pandai bersaib setelah berpisah dengan Salam Sofiyah menikah dengan Kinana bin Abil Hafib Tani Nadir tinggal di daerah Khaybar sudah sebutkan ceritanya kemarin pasca penaklukan Khaybar maka pasca penaklukan Khaybar salah satu tawanan nya itu adalah Sofiyah binti Khuyay nah Bapak dan Ibu yang diurahmati Allah setelah semua tawanan dikumpulkan datanglah Rihya Al-Kalibi Al-Kalibi Ya Rasulullah berikan aku seorang budak maka Rasulullah mengatakan silahkan pilih budak jawab Nabi SAW ketika itu Rihya mengambil Sofiyah untuk menjadi budaknya Sofiyah ini wanita yang sangat cantik kemudian yang kedua dia adalah anak pemuka kalau nah karena itu ketika Sofiyah diambil Rihya sahabat yang lain gak terima ya Rasulullah gak pantas ya Rasulullah kalau Rihya yang dapat yang pantas itu jeneng nah gitu maka kemudian ketika melihat Sofiyah maka kemudian Rasulullah bilang kepada Rihya kamu ambil budak yang lain jangan yang ini kamu ambil budak yang lain nah Rasulullah SAW meminta Rihya untuk mengambil budak yang lain Rasulullah SAW menawarkan antara memilih Islam ataukah tetap beragama Yahudi Sofiyah pun memilih Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW yang dilakukan pada tahun ketujuh ceriah maska perang Khaybar yang istimewa walimahnya pernikahan Rasulullah SAW dengan Sofiyah ini dilakukan dalam perjalanan pulang perjalanan pulang sepanjang 12 mil dari Khaybar menuju Madinah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika Sofiyah ini sampai di Madinah maka Ibunda Aisyah ini cemburu cemburu kepada Sofiyah memang cantik tapi secara postur berbubu agak pendek secara postur berbubu agak pendek maka kemudian kita bikin Sofiyah tidak petah di rumah caranya gimana kita bilang kamu anak Yahudi kamu anak Yahudi maka Rasulullah kemudian menghibur Sofiyah kamu adalah keturunan dari Nabi Harun meskipun kamu Yahudi kamu adalah keturunan Nabi Harun maka kamu ayahmu adalah Nabi suamimu adalah Nabi mau ngomong apa yang lain yang penting kamu keturunan Nabi Harun akhirnya akhirnya satu hari Ibunda Aisyah karena apa namanya tidak 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 nyaman dengan Sofiyah ini kadang-kadang Ibunda Aisyah itu menyebutkan bahwa Sofiyah itu tingginya cuma segini kemudian kemudian Rasulullah marah sungguh untuk ucapanmu itu wah Aisyah kalau dicampur dengan air laut maka air laut tidak akan berubah ini dosa yang sangat besar menjelekan orang menggunjing orang nah ini sobat dan ibu yang rahmati Allah saya menyebutkan ke-11 yang terakhir itu adalah maimunah binti bintu al-haris r.a. wanita terakhir yang pernah adalah saudara seibu dengan Zainab bintu Buseyma umul masakin istri Rasulullah s.a.w. yang telah wafat nah yang tadi makanya Hindun ini luar biasa nah bapak dan ibu yang berhormat Allah s.w.t yang selain 11 tadi Rasulullah juga mempunyai dua Rasulullah juga menikah dengan dua orang tapi tidak jadi ada dua wanita yang melakukan akad dengan abis s.a.w. namun tidak dikumpul oleh Rasulullah s.a.w. mereka dari Bani Kilat dan Bani Indah nah tentang siapa nama dua wanita itu diperselesaikan ulama dalam kita lagi disebutkan jadi ketika Rasulullah menikah kemudian di malam pernikahan itu di wanita tersebut ada bercak putih di daerah perut di daerah perut dan itu kemudian dan itu kemudian tidak disebutkan maka Rasulullah s.a.w.t kemudian mengatakan engkau telah berkhianat walimu telah berkhianat artinya ini adalah penyakit tapi kenapa engkau tidak sampaikan sampaikan karena itu maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada wanita itu untuk pulanglah kamu ke rumah orangtuamu dan tidak tidak terjadi hubungan suami istri di malam pertama nah tapi wanita itu siapa tidak disebutkan namanya nah ini mengisahkan bahwasannya ketika seorang itu menikah kemudian wanita itu tidak menyebutkan terkait dengan sesuatu yang sangat esensial sangat penting nah kemudian muncul setelah itu maka ketika suaminya menceraikan maka hal itu diperbolehkan umpama kepada ibu yang tidak mati Allah wanita itu punya penyakit penyakit yang ganas umpama tumor nah atau penyakit nah tapi orang itu tidak menyebutkan saya sakit saya ini saya ini khawatir kalau menyebutkan suaminya tidak jadi calon suaminya tidak jadi menikahinya ayat wabah dan ibu yang dirahmat Allah ini tidak boleh ini harus disampaikan hal-hal yang hal-hal yang penting fisik nah itu harus disebutkan tapi kalau hal-hal yang terkait dengan hal-hal keburukan dan lain-lain ulama masih berbeda mendapatkan dengan hal itu terkait hal itu nah bapak dan ibu yang dirahmat Allah seperti itu maka rasulullah mengatakan engkau walimutullah berkhianat kenapa tidak menyampaikan hal itu nah selain itu bapak dan ibu yang dirahmat Allah sebelah suaminya itu sebelah suaminya itu dua budak beliau yang pertama adalah Maria al-kibdiyah beliau adalah hadiah dari Raja Mokoikis sebagai jawaban atau surat Nabi SAW yang mengajaknya untuk masuk Islam dari Maria al-kibdiyah Rasulullah kemudian mendapatkan seorang anak yang bernama Ibrahim tapi ketika umur 2 tahun Ibrahim ini meninggal nah dan diantara budak yang lain itu adalah Royhana bintu Zaid al-Kurodiyah beliau adalah kawanan dari Bani Qurayla kemudian dijadikan budak Rasulullah ada juga yang mengatakan beliau dibebaskan oleh Rasulullah kemudian dijadikan istrinya Abu Ubaid yang menambahkan ada dua budak lagi wanita Rasulullah yang satu hadiah dari Zainab dan satunya adalah kawanan penaklukan lainnya dan semuanya dimedekakan oleh Rasulullah sebelum dia wafat ini semuanya bisa anda melihat dalam kitab Ar-Ruhiq Al-Makhtum ya Ar-Ruhiq Al-Makhtum terakhir itu adalah istri-istri Rasulullah dan paling yang baik adalah Buddha ini nah dari sini maka selesailah kisah hidup Rasulullah dan maka berikutnya selain adalah Khulafa Ar-Rashidi Abu Bakar Umar Uthman dan Ali yang Rasulullah mengatakan Alaykum disunnati wa sunnati al-Khulafa ar-Rashidina al-Mahdiyina mimpati indahlah kalian berpekan teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-Rashidin al-Mahdiyina mimpati sunnahnya Abu Bakar sunnahnya Umar sunnahnya Uthman sunnahnya Ali nah ini al-Mahdi 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 seperti engkau menggigit dengan kikrahan nah ini kepada Ibu yang terahmati Allah demikian yang disampaikan dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas terkait dengan Khulafa Ar-Rashidin subhanahu bihamdika ashadu al-la ilahu ilantah astaghfirullah wa tubhila'il assalamualaikum warahmatulla Terima kasih